Halo teman-teman, bagaimana kembar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengeja nama-nama buah-buahan. Kalian siap? Buah apakah ini? Apel A P T L Apel 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 Selalu banyak sekali mengandung nutrisi penting, seperti serat, vitamin C, vitamin A, dan kalium. Selat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sementara vitamin A dan vitamin C membantu menjaga kekebalan tubuh anak-anak. Selanjutnya ada pisang. P I P S A Sa Ditambah N Dan G Sang Pisang Pisang kaya akan potasium, mineral yang penting bagi penjagaan fungsi jantung. Selanjutnya ada papaya. Papaya adalah sumber serat, antioksidan, serta vitamin C. Makan buah. Makan buah ini berarti menghindarkan diri dari kolesterol. Wah, buah jeruk. C E C R U RU Ditambah K dibaca RU J RU Buah jeruk. Buah jeruk dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah jeruk dapat membantu melawan infeksi dan melawan virus apalian flu. Wah, bagus sekali. Selanjutnya, buah kiwi. K I Ki W I Wi Ki Wi Kiwi memiliki sifat antioksidan. Buah kiwi juga mengandung antiinflammasi yang bisa mengatasi jerawat. Selanjutnya, ada lemon. L E L M O Mo Ditambah N di wajah Mon. L Mo Buah lemon dapat mengatasi bibir pecah-pecah dan juga mengubati panas dalam. Siapa di sini yang bibirnya pecah-pecah ataupun sedang panas dalam? Bagus sekali untuk mengonsumsi buah lemon. Selanjutnya, semangka. S E Se M A Ma Ditambah N dan G dibaca Mang K A K Se Mang K Buah semangka memang segar. Tetapi, buah semangka tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Jadi, kalian jarang-jarang saja ya makan semangka. Selanjutnya, melon. M E M L O Lo Ditambah N dibaca Lon. Me Lon Selain terdapat antioksiden, pada buah melon, ternyata buah melon mengandung banyak sekali air yang dapat membantu melembabkan kulit wajah. Wah, bagus sekali. Siapa di sini yang suka makan buah melon? Selanjutnya, ada nanas. N A Na N A Na Ditambah S dibaca Nas Na Nas Buah nanas baik dikonsumsi sebelum makan malam. Buah nanas dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, ternyata buah nanas baik dikonsumsi di malam hari. Selanjutnya, ada buah apa lagi ya? Wah, alpukat. Alpukat, 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 alpukat juga kaya serat dan juga banyak sekali mengandung vitamin dan mineral. Contohnya, vitamin K, vitamin E, dan vitamin C. Wah, banyak sekali bukan? Baik sekali untuk tubuh kita. Selanjutnya, ada buah ceri. Kalian tahu tidak, buah ceri ternyata hanya bisa tumbuh di daerah yang dataran tinggi. Selanjutnya, ada anggur. A N G dibaca ang G G U R dibaca gur Ang Gur Anggur ternyata memperkuat daya ingat kita. Jika kalian seorang yang pelupa, bolehlah makan anggur banyak-banyak. Hahaha Selanjutnya, kira-kira buah apa ya? Coba tebak. W Durian D U Du R I Ri A N An Du Ri Yan Yan Buah yang kulitnya berduri ini ternyata mencegah penuaan dini. Hingga meningkatkan kesehatan kulit. Selanjutnya, ada buah mangga. M A Ma Ditambah N dan G dibaca mang. K A Ke Man Ke Buah mangga punya manfaat untuk menurunkan berat badan. Wah, buah yang manek kesukaan kalian. Ada banyak sekali macam buah-buahan. Wah, ada banyak sekali jenis buah-buahan. Kalian suka makan buah apa? Sudah makan buah belum hari ini? Jangan lupa makan buah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa belajar ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah teman-temanku semua. Dadah Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.